Ya, saatnya kita lanjutkan dialog. Saya ini ke Mas Budi. Mas Budi, jadi sebenarnya kalau melihat nanti Indonesia ini harus berbahaya seperti apa? Ofensif kah atau defensif? Atau tergantung dengan 15 menit pertama di awal? Ya, kalau bicara harus apa tentu harus menang. Harus menang, setuju, sepakat banget. Tapi cara mencapai kemenangannya bagaimana itu tentu menjadi tugasnya Coach Sintayong sebagai pelatih kepala. Jadi kayaknya saya nggak mau masuk ke ranah itu karena jangan sampai kita dianggap lebih pintar daripada pelatih. Tapi yang ingin saya garisbawahi bahwa sebaiknya suasana locker room Timnas Indonesia itu harus dibuat seperti saat ini. Karena sebagus apapun pemain, taktik permainan di lapangan, kalau suasana locker room itu nggak bagus, nggak akan bisa untuk bisa mencapai performance seperti sekarang. Dan menurut saya performance Indonesia peaknya naik terus karena suasana locker roomnya ini sangat bagus saat ini. Karena mungkin Sintayong juga bisa membangun kemistri dan percaya diri Squad Garuda ya. Karena Sintayong kan juga sempat ngomong nih, kita akan maju nih sampai final. Saya akan bawa Squad Garuda sampai final. Artinya sungguh-sungguh percaya diri gitu dengan Squad Garuda ini. Ya, kita harus mau tidak mau mengakui bahwa Sintayong ini berhasil memenangkan locker room ruang ganti Timnas Indonesia. Karena ini betul-betul performance Indonesia yang lebih bagus dibandingkan Piala Asia Senior kemarin. Ini pemain sudah sangat komplit, kemistri di antara mereka juga sudah terjalin, tidak ada keretakan hubungan baik antara sesama pemain dengan official, semua saling percaya, semua saling men-support. Jadi ketika suasana sudah nyaman, apapun yang diinginkan di lapangan, itu pasti akan gampang terjadi. Nah faktor kelelahan ini, karena kita menghadapi lawan-lawan berat, ini kan menjadi sebuah challenge lagi nih, ke depan. Karena jangan sampai pemain Indonesia berpuas diri dengan hasil yang kemarin. Karena ketika kita nanti menghadapi Uzbekistan, pertandingan yang kemarin dimenangkan dengan sangat atraktif dan fenomenal, itu semua hanya menjadi sejarah masa lalu. Ketika kita nanti misalnya kalah lawan Uzbekistan, kita akan capek lagi, karena harus berhadapan dengan babak playoff, peringkat keempat Piala Afrika. Sementara kita bisa memastikan diri untuk lolos Olimpiade dengan menang lawan Uzbekistan. Jadi konsentrasi ini harus betul-betul fokus, semangat harus terus dikobarkan, karena supporter kita juga pasti tidak akan tinggal diam. Iya, benar. Akan meramaikan di sana juga ya. Kalau kemarin 10 ribu nih kira-kira nanti... Bisa lebih lagi nih. Sejarah soalnya. Oke, Mas Ferry, gimana? Ini kalau dari Mas Budi, locker room, fokus, konsentrasi harus tingkat tinggi. Tapi kalau pertandingan melawan Uzbekistan besok, apa yang harus dilakukan? Offensif kah? Defensif? Saya rasa yang pasti pertama kita jangan ada beban untuk melawan tim-tim raksasa ini. Semua yang ada permasalahan, kita lepas semua. Dan kita fokus untuk melawan Ubex. Yang kemarin-kemarin seperti kita lawan Qatar, lawan Australia, lawan Korea, itu kita lupakan semua. Sekarang anak-anak Garuda kita ini harus fokus untuk melawan Uzbekistan. Dan dalam pertandingan ini juga mereka harus happy. Terutama harus happy. Kalau kita main bola udah happy, Enjoy gitu ya? Enjoy. Jadi kalau kita main bola enjoy itu semuanya rasanya nyaman gitu main bola. Mungkin Bang Perry bisa ceritain juga gitu ketika saat-saat berbadi itu tanpa tekanan itu seperti apa sih? Karena kan kita punya beban sendiri juga gitu kan. Kita pengen Indonesia menang, terus kita harus bikin gol, kita jangan sampai salah gitu kan. Beban apa yang harus disingkirkan? Saya rasa untuk beban jatuh ke tim Ubex ya. Karena beberapa Indonesia ini melawan Ubex ini tidak pernah menang. Jadi yang tadinya Indonesia melihat wah ini timnya hebat nih, timnya kuat. Sekarang mereka-mereka yang harus lihat Indonesia. Jadi dalam pertandingan itu memang tidak perlu ada beban. Ya kalau ada beban, ini pertandingan tidak akan enjoy. Kalau saya rasa kalau beban ini kita buang semua, kita main enjoy, kita main happy, saya rasa dalam pertandingan nanti ini akan bagus, berjalan lancar. Dan satu lagi juga, saya sukanya Ubex ketemu Garuda Muda ini, gaya permainan dari Ubex itu sudah gaya Eropa. Beda dengan gaya kita, Asia. Mungkin dari Asia mungkin kita hanya bisa mengandalkan kecepatan daripada Ubex sendiri. Jadi akan seperti apa tuh kalau permainan gaya-gaya Eropa bertemu dengan permainan gaya-gaya Asia Indonesia? Ya kalau gaya-gaya Eropa kan mungkin karena postur tinggi, langkah panjang. Kalau di gaya-gaya Asia ini kan orangnya kecil-kecil tapi punya kecepatan. Jadi bedanya kecepatan dengan langkah-langkah orang-orang Eropa ini yang tinggi. Jadi kita harus bisa menempatkan itu. Jadi kalau misalnya disuruh pilih dalam pertandingan antara Arab Saudi atau Uzbekistan, Uzbekistan adalah pilihan yang sudah tepat nih? Ya mudah-mudahan sih tepat. Dibanding Arab Saudi. Karena kita juga lawan Arab Saudi beberapa kali bertemu dengan mereka gak pernah kalah. Eh gak apa-apa. Kita kalah terus. Dan kalau kita ketemu Ubex itu lima kali pertemuan ya Mas Budi ya. Lima kali pertemuan kita tiga kali kalah, dua kali drau. Jadi lebih baik Uzbekistan. Sudah tepat ya. Tapi yang penting buat anak-anak Garudani untuk nanti hari Senin jangan ada beban. Jangan ada beban. Kalau dari Mas Budi sendiri melihat akan seperti apa squad Garuda ini dengan mungkin kan karena tadi ada pergantian pemain juga gitu kan? Ya artinya dengan kalau misalnya ada beberapa pemain yang ganti kayaknya sih yang sentral itu hanya di posisi striker. Oke. Bahkan bukan tidak mungkin nanti yang akan dijadikan striker depan ini bukan Hoki Caraka atau Sananta. Bisa jadi Witan dijadikan striker depan untuk membingungkan strategi lawan. mungkin juga kita terbingung-bingung dengan nanti lain up yang akan dimunculkan. Tapi yang jelas Uzbekistan ini memiliki pemain dengan intelijensia yang tinggi. Jadi kalau kemarin kita berhadapan dengan tim yang kalau misalnya menyerang dari kanan mereka akan terus main di kanan Uzbekistan bukan tipikal yang itu. Uzbekistan adalah tipikal tim ketika dia tidak bisa tembus dalam 2-3 kali percobaan di sayap kanan dia akan mencoba variasi serangan yang lain. Jadi variasi serangannya ini lebih banyak lebih variasi itulah kenapa kita sebut julukan dari Uzbekistan ini apa Serigala Putih White Wolf karena dia punya pengamatannya cepat instingnya cepat ya untuk membunuh untuk menyesuaikan situasi jadi kalau kita tidak pintar-pintar kalau kita terpancing dengan oh dia akan serang di sayap kanan terus lalu kita akan fokus di situ bisa bahaya untuk pertahanan di belakang Indonesia. Oke. Yang perlu kemudian difokuskan oleh Coach Sinteyong dalam pertandingan melawan Uzbekistan besok apa? Melihat pertandingan-pertandingan Uzbekistan sebelumnya? Pertama gol bola mati. Bola mati berapa kali lalu lewat sundulan dan tendangan jarak jauh. Kita kehilangan Rafael yang selalu memiliki keberanian untuk melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak dan itu terbukti kemarin dalam pertandingan melawan Korea dia berhasil mencetak gol kita kekurangan atraksi itu nanti. Sementara Uzbekistan berani beberapa kali pertandingan saya menonton berani melakukan tendangan luar kotak. Bahkan tadi gol melawan Arab di babak kedua gol kedua tendangan dari luar kotak yang ribon bisa dimanfaatkan. Nah ini menjadi sebuah PR terutama Hernando untuk bisa menghalau tendangan-tendangan dari bola mati dan juga dari luar kotak finalti termasuk sundulan-sundulan juga karena beberapa kali gol yang tercipta kegawang Indonesia itu dari lumayan bola atas itu sering terjadi. Sering terjadi ya. terutama kemarin lawan Korea Selatan di babak pertama kan terjadi karena kekalan sundulan. Oke kalau dari Bang Perry melihat apa yang perlu menjadi catatan? Yang perlu menjadi catatan saya itu adalah jangan membuat kesalahan sendiri. Kemarin yang saya lihat waktu lawan Korea terjadinya gol balasan kedua dari Korea pemimpin kita ini mungkin karena mereka sudah tidak fokus sudah tidak konsentrasi kemarin itu saya lihat gol keduanya Korea itu dua lawan lima atau enam itu karena tidak fokus tidak konsentrasi akhirnya terjadi gol. Jadi ini Sintayeng juga harus waspadai masalah ini. Jadi benar-benar jangan selalu membuat kesalahan di luar kota 16 karena Ubekistan ini untuk bola-bola set bisnis mereka bagus. Dan kita juga harus waspadai mereka dengan bola-bola cross karena mereka itu tinggi-tinggi. Sekali lagi Sintayeng harus bisa ke anak-anak itu bisa disiplin menjaga lawan. Harus disiplin menjaga lawan. Oke Mas Budi ini bagaimana cara menghancurkan konektivitas dari Uzbekistan? Ini perlu kita waspadai juga Mas Budi. Ya harus agak nakal-nakal dikit. Jangan kebaca gitu taktik-taktiknya gitu ya. Kita tuh punya Justin Hapner yang sebetulnya tuh agak-agak nakal sama pemain-pemain lawan dan agak berani ngegertak. Harus ada begitu-begitunya juga. Nakan-anaknya kayak gimana nih? Ya senggol-senggol dikit, mancing emosi lawan. Ini kan pemain-pemain Indonesia ini kan pemain-pemain anak baik ini semuanya. Iya, iya. Gak pernah mereka melakukan provokasi terhadap lawan kan kita gak pernah lihat mereka sepanjang turnamen ini ketika dikasih korek kuning. Ya sudah. Contohnya kemarin pemain-pemain korek kena kartu merah ya. Cial-cial dikit kartu merah ya. Anak-anak dikit mancing emosi. Ada. Trik-trik seperti itu tuh dibutuhkan dalam babak gugur seperti ini. Kayak supaya memecah konsentrasi mereka juga gitu ya? Iya, memancing. Memancing mental ya? Memancing mental. Kalau mental udah terganggu pasti akan sedikit kacau juga. Oke. Sama seperti dulu Zidane dibisikin sama materasi kan tiba-tiba sudut kepala kartu merah. Kartu merah. Yang kayak begitu kan harus ada. Seperti itu. Bisa tips-tips ekor dari Bapak. Ya memang kita harus butuh rumah. Soal itu kita memang harus butuh gitu loh. Untuk memancing kesehatan terhenti. Apalagi seorang striker gitu. Mendapatkan penjagaan ketat gini. Jadi harus pinter kita harus mencolek-mencolek dia biar supaya dia emosi kan kita dapat penalti. Itu harus pinter. Ya salah satunya ya mungkin saya ngolsi gedikit lah. Itu pasti pemain bertahan pastakan emosi. Oke. karena ini mungkin sepak bola tuh game mental gitu ya. Jadi paling tidak harus memancing emosinya Uzbekistan gitu ya. Ya pertandingan sepak bola ini kan buat saya itu adalah romantis ini sepak bola ini. Oh romantis. Kita tuh gak bisa membayangkan tentang apa sepak bola itu. Ketika kita masuk ke dalam turnamen lawan Qatar saya ditanya disini gimana nanti perempat final. Jauh. Tapi tiba-tiba kita menang lawan Australia menang lawan Jordan menang lawan Korea Selatan sekarang ketemu sama Uzbekistan. Buat saya sepak bola ini beyond sport it's a bad life ini. Sepak bola ini udah tentang kehidupan. Apa yang kita bayangkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Tapi ketika kita ada dalam sebuah peak performance yang bagus ini harus dimanfaatkan. This is the moment. This is the moment of truth bahwa kita sebentar lagi ada di Olympia de Paris manfaatkan itu karena ini akan menjadi bagus. Bukan hanya bikin wangi nama bangsa dan negara tapi Anda akan menorehkan sejarah tim takmas republik ini para pemain-pemain ini jangan berpikir tentang reward reward Anda itu ketika main di timnas itu ya ketika Anda bisa membawa timnas masuk Olympia de Paris bisa mendapatkan title entah itu peringkat 1, 2, 3 ini momen para pemain. Nah bisa nggak dibilang kalau prestasi ataupun sejarah fenomenal yang sudah sampai Indonesia di titik saat ini merupakan sentuhan dari Coach Sinteyong? Ya kita harus mau terima itu terlepas apapun itu ada pemain naturalisasi disupport oleh PSSI artinya kita melihat adalah sebuah kolaborasi yang efektif kita tidak bisa bilang bahwa misalnya kita harus menempatkan semua sesuai dengan proporsinya sendiri kan nggak mungkin misalnya Eric Thoyer bisa nggak jadi alinatori jadi pelatih apakah Eric Thoyer bisa meracik para pemain naturalisasi ini menjadi sebuah tim yang bagus? Belum tentu karena bukan kompetisinya dia apakah Sinteyong misalnya bisa melobi pemain-pemain di Eropa sana untuk pemain bisa dilepas dalam Piala Asia U23 nggak bisa itu kemampuannya Eric Thoyer jadi kita ini berhenti untuk mendikotomikan siapa sebetulnya yang paling berjasa dalam event ini apakah ini karena Sinteyong sendiri apakah ini semua karena pemain apakah karena PSSI jangan lagi kita berkutat di wilayah situ karena perannya semua kalau semua ingin berebut jasa lalu pemain ini apa? mereka ini yang sebetulnya yang paling berjasa kalau mau membuk jasa nanti aja ketika ini semua sudah selesai semua pasti akan lihat kalau misalnya sekarang terjadi perebutan jasa antara Sinteyong dengan yang bukan Sinteyong pemain nanti yang akan jadi korban timnas kita yang akan menjadi korban oke kita tanya kepada Bang Peri kalau Bang Peri sendiri melihatnya bagaimana antara pelatih dengan squad Garuda peran dari pelatih sendiri sebagai mantan pemain di mas karena merasakan langsung juga saya rasa Sinteyong dengan Anani sudah menyatu sudah seperti keluarga jadi permasalahan antara pelatih dengan pemain itu tidak ada pelatih dengan manajemen manajemen dengan pemain itu semuanya saya lihat happy semuanya ya mudah-mudahan ini berlanjut untuk ke final nanti oke kalau dari kalau dari Mas Peri ada gak sih prediksi skor pertanian Senin harus kita pertanyakan ini ending nih kalau prediksi prediksi skor itu mungkin 1-0 lah mudah-mudahan satunya siapa nih Indonesia Indonesia jangan sampai perpanjang perpanjang waktu lagi oke bikin deg-degan ya perpanjang waktu bukan makin deg-degan gitu loh makin gemeter oke kalau dari Mas Budi ini paling suka nih prediksi-prediksi skor kalau melihat produktivitas golnya Uzbekistan saya mungkin akan melihat ini akan lebih dari 2 gol sementara Indonesia juga punya kemampuan untuk mencetak gol juga jadi mungkin harapannya atau realisasinya mungkin bisa 3-2 kayaknya 3-2 Indonesia oke mudah-mudahan ya kita harapkan harapannya bisa lolos semua bisa menore sejarah lebih lagi dari ekspektasi ini tinggal one step ahead aja nih ini berarti kita udah kelihatin ini pintunya di situ tuh jangan dibiarkan orang lain yang masuk gitu loh iya iya bener tinggal menghadang aja ya iya tadi tuh tadi ya terakhir kita minta prediksi-rediksi skor ya 1-0 1-0 ya mudah-mudahan kalau Fena kira-kira berapa kalau saya sih 2-0 lah oke 2-0 saya 2-1 jadi biar seru ya pokoknya yang penting intinya adalah Indonesia menang ya Indonesia juara jangan kasih kendor jangan kasih kendor pokoknya hajar terus kuatnya oke terima kasih kita doakan yang terbaik untuk pemain timnas di pertandingan semifinal mudah-mudahan Indonesia bisa menorekan sejarah lebih ya daripada saat ini terima kasih terima kasih